Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri Satu Banil, baik siswa maupun alumni maupun bapak ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Yang kami ingin menongsi Bapak Baharulur, khususatululur yang selaku calon kontenator BKM. jadi konjunktur PKN yang nanti fungsi di level anak semua yang akan berhenti anak-anak adalah kelas PSP dan yang berhubungkan pertama kita menjadikan rasa syukur kita kakilat Allah SWT atas semua yang sudah diberikan kepada kita kedua kalinya semoga kelasan biasa kita aturkan kepada jurnal kita dan karena aku saya pak polit saya di bagian rumah saya satu tim sama Tuz Bahud hari ini kita melakukan pengutalan khusus jadi sehubungkan kita mungkin sudah dua kali mungkin ya kita undang bahkan orang tua juga kita undang dan hari ini ini khusus karena BKL yang juga ada di tempat khusus tujuannya apa tentu kita ingin BKL yang akan anda laksanakan ini bisa berlangsung dengan baik dengan standar saja lebih baik atau misalnya hasilnya lebih baik itu kami sangat senang tapi dengan standar saja pokoknya tidak buruk ya itu kami sudah senang kami sudah apa ya anak-anak semua sudah membantu menjaga dan sampai sekolah teruskan saya berharap yang ada di kehidupan saya ini nanti bisa memberikan tampak yang saya yang betul dirimu sendiri untuk sekolah dan juga untuk nanti pada kelas menanti mungkin itu saja dari Pak Kolit berharga informasi ini belum pernah berbeda sebelumnya dan untuk teknis sebenarnya saya serahkan kepada Pak selamat menikmati dan anak-anakku yang saya berbedakan anak-anakku yang mungkin hari ini merasakan kekepiraan karena ujian pasnya sangat membelakan keimpinnya yang diberikan di sini adalah bentuk kesiapan karya PKL karena yang pertama karya sebagai Duta SLK Duta SLK itu jangan sampai membuat SMK satu bangil menjadi kripnya rendah dalam artian gini anak PKL dari SMK bangil satu cirinya harus memiliki attitude yang bagus mulai dari disiplina interkita konialitas pokoknya yang berkontas tersebut harus semuanya dimiliki oleh semua siswa SMK yang kedua adalah ini adalah pertama dalam tahapan setelah pandemi itu kita dibuka BKM yang murid atau mungkin yang tersebut sebelum kalian ini terhadap adat padahal sekarang ini sudah oleh bagi kami adalah perlu disiapkan karena yang pertama misalkan contohnya di PSPT itu kan dari kesiapan masalah saja mulai dari kesiapan kompetensi mulai kesiapan akomodasi kemudian kesiapan mental itu harus disiapkan baiknya juga yang di PTKI di PTKI itu anak-anak teknik elektronik PTM ini juga sebagai ruta karena jangan terbesit untuk berpikiran mundur dalam sebuah istilahnya teman kalau kita sebut PTK itu bukan sekali kalian terbesit untuk ini dan mundur nanti hasilnya adalah rata-rata sering alasan ada perluan sering alasan sakit sebenarnya sakit kamu tahan uji sakit nanti saja benar makanya kalian di sini salah satunya biar kalian paham paham atas tekanan kerja paham atas situasi kerja paham atas cara berkomunikasi dengan pelang sejarah dan karyawan yang ada di sana kakak kakasan itu bentuk kekelesaan kalian ketekaan juga kelas 12 dan kelas 12 jangan berharap karya selalu dilayani karena kamu nanti lulus juga harus jadi seorang dewasa dengan diri contoh jangan terbiasa nunggu disuruh semakin kamu nunggu disuruh semakin kamu tidak akan mendapatkan apa-apa harus memiliki inisiatif inisiatif kalau bapak kerjaan minta kalau tidak bisa tanya kemudian cepat dalam progres penelisian tugas misal kamu dikasih tugas 2 hari misalkan ini ada SPD dikasih tugas editing maksimal 2 hari selesaikan minimal dalam waktu sehari kalau dikantor tidak bisa nanti dikos-kosan tidak salah itu jombor itu memilih karakter yang bagus dari karakter jiwa kerja yang bagus sementara itu dari saya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!